Halo everyone, here's me again Anies and welcome back to my channel kali ini aku mau sharing skincare routine aku di pagi hari dan aku filming ini juga di pagi hari pokoknya enak banget, jadi udaranya masih seger, mataharinya baru mau muncul, terus aku suka banget nih lighting kayak gini, natural oke guys, kita akan ngomongin skincare pagi aku ya mohon maaf ya guys, kalau misalkan ada suara-suara motor yang jalan depan rumah karena ya memang begitu keadaannya anyways guys, kalau di pagi hari itu aku pasti cuci muka disini aku pakai cuci mukanya dari RH, ini lainnya adalah His RH, memang ini untuk laki-laki, tapi aku pun pakai mamaku pakai juga, adikku cowok pakai juga, jadinya mau cewek mau cowok bebaskan saja bisa-bisa aja dipakai di kulit manapun gak ada efek samping yang bahaya semua ingredients-nya juga aman karena RH udah di tes dermatologis juga ya guys ini His RH, aku pilih yang varian niacenamide untuk meratakan warna kulitku ya, dan dia juga bagus karena ada panthenolnya kalau misalkan cuci muka pakai ini kulitku kerasa bersih banget dan setelahnya itu gak bikin kulitku kering dan ketarik gitu ngerti kan ya, kalau misalkan cuci muka ada tuh facial wash yang bikin kayak ketarik jadi kering gitu tapi ini gak sama sekali kayak gitu dia bekerja sangat baik di kulit aku gak ada masalah di kulit mamaku juga gak ada masalah the way mamaku itu umurnya 54 tahun pakai ini gak ada masalah juga gak bikin kulit mamaku kering biasanya kan kalau orang yang sudah berumur itu biasanya kulitnya kering ya kalau misalkan pakai facial wash yang terlalu gimana gitu harsh kan ini gak sama sekali gak harsh jadi ini gentle banget dipakai di kulit mamaku yang umurnya sudah 55 tahun dan adikku yang baru 15 tahun juga gak ada masalah dia ada dua varian yang pertama ada varian salicylic acid itu untuk kamu yang kulitnya berjerawat, berminyak seperti adikku dia pakai varian salicylic acid kalau misalkan aku pakai yang niacenamide sama mamaku jadi ini the best banget aku udah botol yang keberapa ya udah gak ngerti lagi karena selalu repurchase ini gitu guys jadi kalau kamu belum tahu cuci muka kamu mau pakai apa cobain deh yang ini harganya juga di bawah 100 ribu guys ini cuma 55 ribu isinya banyak banget jadi kayak save my life jadi cuci muka pakai itu untuk di pagi hari lanjutnya kita pakai toner ini aku pakai toner dari joy lab ini jenisnya exfoliating toner ya guys tapi mild gitu gak keras sama sekali dia mengandung glycolic acid dia mild exfoliator dia juga bisa dipakai pagi dan malam hari jadinya aman banget bener-bener gentle ya gak sama sekali keras gitu ini juga harganya 150 ribuan untuk 150 mili banyak guys isinya jadi menurut aku ini worth it banget untuk kamu punya karena dia bisa dipakai di pagi hari si exfoliating toner ini gitu dan ini membersihkannya bagus banget dia kayak ngebersihin banget walaupun kita udah pakai facial wash biasanya aku pakai facial wash dan aku pakai ini tuh kayak masih kerasa ada kotoran yang nyangkut di kapas kalau di pagi hari sih gak terlalu banyak ya yang nyangkut ya biasanya tuh kayak di malam hari setelah kita beraktifitas gitu biasanya kayak nyangkut gitu kotorannya di kapas kalau misalkan di pagi hari kayak gini sih biasanya gak terlalu yang gak terlalu yang kotor ya cuma kita lihat aja nanti kapasnya seperti apa kayak ngintip gitu oke guys kalau kamu bisa lihat dia masih ngangkat kotoran padahal semalaman aku cuma skincare-an doang dan tidur di kamar ya kan tapi tetap bisa ngangkat kotoran jadinya menurut aku pakai toner itu bagus banget untuk bikin kulit kamu tuh bersih ya guys dan mengurangi komedo-komedo gitu ya guys karena toner kan memang gunanya untuk mengurangi komedo juga membersihkan pori-pori kamu jadi selalu bersih gitu pori-porinya dan gak kusam karena mengangkat sel-sel kulit mati fungsinya exfoliating toner tuh gitu guys setelah pakai toner aku kayak diimin beberapa saat dulu biar tonernya kayak menyerap di kulit aku anyways si joylab exfoliating toner ini judulnya tuh namanya joylab citrus calm facial toner bisa kamu dapetin di sosola kamu bisa dapetin di guardian watson atau kamu mau beli di e-commerce nanti aku kasih linknya di bawah semuanya biar kamu gampang untuk cari produknya dan bisa beli langsung ya guys gitu ini enak banget guys menurut aku gak cekat-cekit sama sekali yang aku bilang karena dia gentle exfoliating dia gak bikin cekat-cekit gak bikin burning gak bikin panas pokoknya nyaman banget di kulit walaupun exfoliating toner juga dia tetap melembabkan kulit ya guys jadi untuk kamu yang kulitnya kering jangan takut pakai joylab ini karena dia tetap melembabkan to be honest setelah pakai ini tuh aku masih ngerasa dia melembabkan kulit aku so ini menurut aku exfoliating toner yang bagus dan harus dipertimbangin untuk dibeli setelah pakai toner kayak udah kerasa nempel gitu tonernya di kulit kita aku pasti wajib pakai sunscreen ya guys sunscreen ini step yang gak boleh kamu lewatin kenapa karena sia-sia sunscreen yang kamu udah pakai dan kamu beli banyak-banyak kalau misalkan kamu gak pakai sunscreen karena sinar matahari itu kan ada mengandung UVA UVB ya ya guys jadinya dia bisa bikin kulit kita rusak penuaan dini dia bisa bikin kulit kita jadi timbul hitam-hitam dark spot gitu ya guys jadinya penting banget untuk kamu pakai sunscreen dan sunscreen yang aku lagi seneng pakai ini dari mereknya Azarin Azarin itu local brand kalau gak salah local brand punyanya Indonesia bagus banget harus banget kamu coba karena aku udah review juga full reviewnya ada di video aku sebelumnya nanti aku kasih linknya di bawah di description box ini enaknya itu formulanya gel cocok banget untuk aku yang kulitnya berminyak ya guys so ini wah gak tau lagi sih ini ini bagus banget sunscreennya formulanya itu dingin banget pas nyampe ke kulit dan langsung menyerap dia tuh seperti water based gitu dan ini adalah organic sunscreen makanya dia gak ada white case nya sama sekali dia juga punya banyak kandungan yang menarik guys ada 5 ingredients yang oke banget dia mengandung aloe vera jadi dia bisa melembabkan kulit kita yang kulitnya kering ini bisa banget dipakai karena ada kandungan aloe vera dia ada kandungan green tea nya menangkal radikal bebas ya guys dia pakai propolis juga terus juga dia pakai pomegranate jadi selain jadi selain fungsinya sebagai sunscreen dia juga berfungsi sebagai moisturizer karena dia memang formulanya kayak moisturizer dan dia pakai niacinamide ya kalau misalkan kamu belum tahu niacinamide itu adalah salah satu ingredients yang semua orang suka karena dia bisa mencerahkan kulit kita dan hampir semua skincare itu kayaknya ngegurein niacinamide gitu senang senang menggunakan niacinamide karena bantu kulit kita lebih cerah dan meratakan warna kulit kita so itu dia ingredients dari azarin sunscreen ini guys dia SPF nya juga tinggi 45 ya jadi aman banget untuk kita pakai dan sunscreen ini guys oil free paraben free juga jadinya oke banget untuk kamu cobain dan ini enak banget rasanya aku ngerasa ini sunscreen terbaik sih yang aku temukan sekarang-sekarang ini gitu dan dia expirednya juga udah ada disini gitu jadi aku suka banget sama sunscreen ini jadi itu guys skincare pagi aku ya simple banget ada tiga hal yang aku pakai di pagi hari pembersih muka facial wash dari RH lalu toner exfoliating toner dari joy lab terus sunscreennya pakai azarin jadi tiga aja tiga step aja setelah ini kita bisa pakai makeup kita boleh pakai foundation boleh pakai cushion boleh pakai bedak tabur pokoknya bebas aja guys gak ada larangan apapun so itu dia skincare rutin di pagi hari aku semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi nyari skincare pagi ya karena menurut aku skincare pagiku itu simple banget tapi efektif banget untuk membersihkan kulit bikin kulit aku jauh lebih sehat pastinya jauh lebih glowing dan lebih cerah gak kusam gitu guys so kalau misalkan kalian mau beli linknya nanti aku kasih di bawah jangan lupa di cek ya guys jadi kamu langsung bisa check out gitu makasih banget teman-teman yang udah support aku sampai sekarang ini yang sering nonton video aku juga aku sangat berterima kasih sedalam-dalamnya yang udah subscribe juga motor yang udah subscribe juga makasih banyak semoga video-video aku bisa ada manfaatnya buat teman-teman ya makasih ya guys jangan lupa like video ini dan subscribe juga see you next time bye good morning bye bye Terima kasih.